Intro Selamat malam promo semua Hayo, lagi pada ngapain? Mending sini yuk, duduk manis Atau kalau mau rubahan juga boleh Mimin ada film seru nih buat kalian Film tahun 2018 Judulnya Frenzy Film ini nyeritain tentang kakak beradik cantik Yang terjebak di batu karang tengah laut Dan mereka harus bertahan hidup Dari serangan segerombolan Hyuganas Di film ini pemain utamanya ada Aubrey Reynolds yang meranin jadi Lindsay Dan ada Gina Vittori Yang meranin jadi Paige Yaudah sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di pembukaan film ini Ada potongan rekaman video yang dibuat sama Lindsay nih Kelihatan Lindsay buat ini tuh berharap ada orang yang nemuin kameranya ya Ada sesuatu yang terjadi Oke alur mundur dulu nih ke beberapa jam sebelum kejadian Ada Lindsay lagi direkam Buat intro di vlog petualangan kakaknya dia Si Paige Soalnya si Lins baru ikut gabung sama grup mereka Dia mau keluar dari zona nyamannya katanya Oh iya grup mereka ini dinamain Frenzy Membernya ada Kahaya, Evan, sama Sep Nah ini mereka bakal naik pesawat amphibie buat ke lokasi tujuannya Dipilotin sama Javier Tapi ternyata tempat yang mau mereka datengin ini tuh udah ditutup buat umum Karena bahaya Duh apa sih ya yang gak buat konten Demi subscriber Mereka nekat kesana Bahkan transponder pesawat itu mati Mereka gak bakal kedeteksi di radar Wow ini si Evan ngeledek Sep nih Seakan Sep ada rencana mau ngelamar seseorang tuh ya Lins kah? Mereka pacaran kan? Lanjut Tujuan mereka ini Red Rock Cove di Asia Tenggara Nah loh tiba-tiba ada kerusakan di pesawatnya Sayapnya patah Pintunya juga copot Paige sama Evan yang duduk deket pintu Jadi jatuh duluan dari pesawat Pesawatnya hancur, lebur, berantakan Pesawat udah jelek lah itu ya Bisa tiba-tiba rusak gitu masa Ini baru keliatan Lins yang selamat Dia nyoba manggil-manggil yang lain Eh ada yang dateng nih Lumba-lumba apa hiu itu ya guys Nah si Lins jadi keinget kejadian pas dia mau mutusin ikut sama Frenzy Tapi tiba-tiba dia sadar ada suara kahaya manggil dia Gak lama Sep juga nongol Seneng banget tuh ayangnya selamat Ketemu si Javier yang luka parah nih Lins nyoba nenangin Javier Dia pikir bantuan bentar lagi juga dateng Mereka lupa Kan transpondernya mati Gak bakal ada yang tahu mereka disana Satu-satunya cara Javier nyuruh mereka nyalain ELT di pesawatnya Oh iya ELT itu pemancar sinyal darurat yang ada di atas pesawat ya Jadi kalau terjadi kecelakaan Perangkat ini fungsinya buat ngirim sinyal bahaya Biar bisa kelacak lokasinya Kahaya langsung gercep ngambil kacamata renang sama tali tuh Buat ngambil ELT-nya Sebelum ngehembusin nafas terakhirnya Si Javier sempet nyebut Persediaan diteluk Maksudnya apa ya? Lins juga masih gak paham nih apa maksudnya Kahaya nemuin rakit tuh Seenggaknya mereka jadi gak harus ngambang-ngambang langsung di air kan ya Tapi mereka baru nyadar Jasadnya si Javier ilang Udah gitu Si Sepp juga mau berenang ke teluk itu sendirian Gara-gara tadi dia dengar Javier bilang persediaan itu Siapa tahu disana juga ada radio buat dia minta bantuan Ucet Jauh bener itu mas Lembek kaki luntar kayak ager kalo berenang kesana Lins nyusulin Buat nahan Sepp biar gak pergi sendiri Eh tiba-tiba di belakang mereka Kelihatan tiga sirip hiu yang berenang cepet banget ke arah mereka Sepp yang kena comot Shock banget Lins ngeliat ayangnya tewas tepat di depan matanya Nah ini kita dikasih liat kejadian sehari sebelum mereka berangkat nih Disini kok Paige aneh ya Mencurigakan gitu Dari cara dia ngomong ke Sepp Kayak ada something Oke balik lagi Masih shock Tapi itu tiga hiunya udah balik lagi ke arah dia Lins sudah berusaha berenang secepat mungkin ke rakit Tapi capek Dia nanya Seberapa jauh jarak hiu itu ke dia Dia ngitung mundur Pas tuh hiu mangat mau nyaplok dia Dia nyelam ke air Nih gue hocek gak tuh hiu-hiunya Dia langsung buru-buru berenang ke rakit Uh untung gak robek itu rakitnya Sekarang mereka bakal usaha nyalain alat pemancarnya dalam waktu satu jam Kalau gak bisa nyala juga Mereka bakal keteluk itu Tapi sebelumnya mereka ngumpulin dulu nih peralatan-peralatan mereka Lumayan tuh ada air minum Ada pisau lipat Pas Kahaya mau ngambil serpihan pesawat Tiba-tiba Rakit mereka disundul Jatuh lagi tuh mereka ke air Kahaya ngasih tau Lins Incer mata atau insang Itu saraf pusatnya Selesai ngomong Kahaya ketarik ke dalam air Dia kena comot sama hiunya Kahaya masih sempet-sempetnya nyuruh Lins balik ke rakitnya Lagi-lagi Lins selamat Ini dia sempet ngeliat ada speedboot di kejauhan Nyoba teriak-teriak Eh yang dateng malah tuh tiga hiu lagi Oke udah tenang lagi nih ya Dia mutusin buat nyelem sendiri nyalain alat pemancarnya Lins ragu Tapi dia keinget pas dulunya lagi diajarin Akhirnya dia berani Nah ketemu nih alatnya Langsung dia tuh dinyalain Ya lewat tuh hiu Tuh dua hiu berenang ke arah dia Untung aja nih si Lins nemu suar Kabur tuh hiu-hiunya Dia jadi bisa balik ke rakit Duh ilah susah bener naik rakitnya Mana tuh hiu-hiu makin deket Pas banget Selamat lagi dia Lins bikin dayung seadanya Dia sekarang mau ke teluk itu Eh dia nemuin Evan tuh Ditarik dia tuh mau dinaikin ke rakit Taunya tinggal setengah itu badannya si Evan Sekalian aja tuh dihabisin sama hiunya Oh disini ya si Lins ngerekam video yang kita lihat di pembukaan scene-nya tadi Sayangnya belum selesai dia ngomong Eh baterainya udah keburu abis Udah putus asa mau bundir tuh dia ya Tapi gak jadi Dia kayak inget sama sep yang selalu nyemangatin dia Tuh kan disini juga keliatan Mukanya Paige gak enak gitu pas ngeliat mereka lagi Eh itu Oke Lins nyadarin dirinya lagi Terus lanjut ngedayung Udah deket juga ya itu Tapi lagi-lagi rakitnya disundul-sundul sama Tuhiyo Sampai akhirnya digigit sampe bocor Pas Tuhiyo ngegigit rakitnya Dia lompat Dia berenang ke rakit kayu yang ada disana Ternyata bener ya kata Javier Disitu ada persediaan Ada HT juga nih Dia bisa minta tolong Tapi sayangnya gak ada yang jawab Selain itu dia juga nama pistol suar Pertama dicoba Gak bisa Pas dicoba kedua kalinya baru bisa nih Lagi bengong-bengong Bingung harus gimana lagi Eh dia ngeliat ada empoknya tuh Si Paige Si Paige ngeliat suar yang tadi dia tembakin Dari sisi lain teluknya itu Dia aja kesitu cuma ngandelin ombak yang bawa dia Kakinya patah Ada tali sih nih Tapi gak nyampe kalau harus dilempar ke Paige Disini Lins ngasih tau Paige harus buru-buru keluar dari air Karena ada hiu Nah kan Yang dia omongin dateng kan tuh Uh gak kena Gak kena Paige kaget Begitu dikasih tau Kalau yang lain Pada gak selamat Abis ngasih perban ke kakinya Paige Tiba-tiba dia ngehubungin balik nih Di HT nya Tuh orang Nyuruh mereka tunggu disitu Dia bakal ngehubungin penjaga pantai Tapi pas si Lins ngasih tau tentang hiu Tuh orang malah nyari hiunya itu Bukan bantuin mereka Salah satu dari mereka jatuh ke air Pas speedboot mereka disenggol sama tuh hiu Pas tuh orang mau nolongin temennya Eh tangannya dia caplok Terus speedbootnya disenggol lagi Akhirnya dia juga jatuh ke air Oke ini kita dikasih liat lagi kejadian sebelumnya nih Disini kita tau Kalau si Lin sama Sepp tuh Dijadiin semacam clickbait gitu Di channel youtube mereka Banyak yang tertarik nonton Karena kisah cintanya Lin sama si Sepp Tapi itu semua malah mau dikontainin beneran Sama si Paige Jadi Paige nyuruh mereka pura-pura putus Dibikin settingan gitu Nanti mereka seakan balikan lagi Skenarionya kenapa mereka bisa putus Si Sepp ngaku kalau dia pernah selingguh sekali Pas lagi mabok Hmm kok disini lagi-lagi Si Paige ngomongnya mencurigakan ya Jangan-jangan itu semua bener Sepp selingkuh sama Paige Nah udah kebangun lagi nih si Lin Mereka mikirin gimana caranya pergi dari sana Bisa sih naik speedbootnya tuh orang yang tadi Tapi gimana cara kesananya Mereka harus ngebunuh hiu-hiunya dulu dong ya Sedangkan disana cuma ada bensin sama pistol suar Tapi hiunya kan pasti bakal masuk ke air Buat mati napinya Paige kepikiran cara lain Dia ngikutin tali ke batu gede yang ada di karang itu Jadi nanti pas hiunya posisinya di bawah situ Bakal dijatuhin batunya Percobaan pertama gagal Malah si Linz hampir kecaplok tuh dia Di percobaan kedua Linz mulai nyemplung ke air coba Buat mancing hiunya biar ke bawah batu itu Eh berhasil Eh berhasil Kena tuh satu hiunya Langsung jadi santapan buat dua hiu sisanya Ini si Linz ngecek Udah gak ada batu longgar yang kayak tadi lagi Kata Paige ada cara lain Paket tangki oksigen yang masih penuh Katanya dia pernah liat Orang mukul katup tangkinya Nah tekanan gasnya bikin tuh orang terbang kayak torpedo gitu Dan hampir tewas tuh orang Ide bagus sih Tapi kan gak ada tangki oksigen disitu Tiba-tiba si Linz ngeliat ada pistol tombak punya tuh orang tadi Dia mau ambil itu Tapi sebelumnya mereka ngecoh dua hiunya dulu nih Mereka ngelempar batu Yang udah diiketin kain bekas darahnya si Linz Ke arah yang berlawanan Biar si Linz bisa berenang ngambil pistol tombaknya Pas si Linz mau naik lagi ke rakit Tuh hiu udah bener-bener di belakang dia Paige auto lompat Mau nusuk si hiu-hiunya Ditusuk-tusuk tuh pala hiunya Tapi hiu yang satunya dateng lagi Terus ngegigit kaki dia Aduh jadi kanan-kiri sakit deh tuh ya kakinya Paige Disini si Paige baru ngakuin kesalahan-kesalahannya Dia ternyata dari dulu gak suka sama Linz Cemburu gitu sih jatohnya Dia ngerasa orang-orang pada sayangnya sama Linz Bahkan dia juga ngaku Kalau dia sengaja ngerayu Sep Karena dia udah lama suka sama Sep Tapi ternyata si Sep nolak dia Sep cintanya sama Linz Dan bener Perjalanan ini tuh idenya si Sep Bener-bener dia mau ngelamar Linz Paige sudah gak kuat Akhirnya dia meninggal Oke Yang harus dilakuin Linz sekarang Yang ngebunuh sisa hiunya Dia berhasil nembakin tombak ke hiunya tuh Tuh hiu gak bisa kabur Tombaknya udah diikat-ketiang sama Linz Abis itu disiramin bensin Terus ditembakin suar ke hiunya Kebakaran itu Lagi seneng-seneng Eh hiu satu lagi Nongol ngambil Paige Astaga Tapi itu jadi kesempatan buat Linz Bisa berenang kabur ke speedbootnya Udah berhasil naik ke speedboot Eh gak bisa nyala Udah gitu Dia nyoba ngubungin orang lewat HT Juga gak ada jawaban Dia mimpi lagi nih Kali ini pas Paige ngomong tentang masalah tangki oksigen Pas banget Tangki oksigen di speedboot itu beradu Dia jadi kebangun Dia lagi mikirin nih Gimana caranya yang dimaksud sama Paige itu Nih hiu gak bisa diem banget ya Bentaran aja Orang lagi mikir juga Nah kepikiran juga nih akhirnya Dilak bantu pisau di belakang tangkinya Pas tuh hiu berusaha mau naik ke speedboot Dipukul tuh katupnya Tangki oksigennya bener-bener meluncur Nembus kepalanya tuh hiu Di akhir scene Ini udah 6 bulan setelah kejadian itu ya Ada Lins yang lagi bikin video Buat ngasih tau Kalo pemilik channel ini tuh Sebenernya peduli banget sama subscriber mereka Mereka selalu berusaha bikin konten semenarik mungkin Oleh karena itu Lins mutusin Kalo dia bakal nerusin channel ini Ya itu tadi Alur cerita dari film Frenzy Keren juga ya alur filmnya Setiap kata dari Seb Berarti banget buat Lins Dia bisa kuat sampe akhir ya Berkat semua semangat dari Seb Oke Pramal Jangan lupa ya Follow instagram kita At radiomalang.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya 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 Terima kasih.